Intro Saya senang banget sama acara malam hari ini Karena saya kedatangan tamu-tamu yang bisa memberikan banyak informasi yang sangat berguna Bukan cuma untuk saya, tapi untuk anda yang di studio, untuk yang lagi nonton juga Tadi kan saya cerita di sepon pertama waktu saya ngobrol sama Dr. Boyke Bahwa dari pihak nenek saya, pihak ibu saya, nenek saya, adik-adiknya, kakak-kakaknya itu beberapa meninggal karena kanker Jadi kanker itu menjadi sesuatu yang sangat menyeramkan untuk saya gitu Karena mereka tidak survive Tapi ada juga banyak juga orang yang survive karena kanker Jadi mereka berjuang sangat menjaga kondisi tubuhnya Dan melakukan apa saja yang sehat tentunya supaya kanker itu bisa hilang Salah satunya adalah Bapak Irlam Syasyam yang sudah mengeluarkan buku ini Ini buku judulnya I Survive This Cancer Ini keren banget Nah, beruntung sekali hey you dan you dan you yang lagi nonton acara ini Karena disini ada 10 buku I Survive This Cancer yang akan kita berikan untuk yang beruntung Saking excited sih aku jadi belakotan kalau ngomong sorry Untuk yang beruntung caranya gampang sekali langsung tweet pic ya ke adsarasean underscore net Dengan hashtagnya adsarahidupsehat itu hashtagnya Dan kirimkan foto ya tweet pic cara hidup sehat Jadi bisa kirim foto lagi makan makanan sehat Atau lagi olahraga misalnya lagi lari lagi main sport apapun Jadi apa aja tweet pic ya ke adsarasean underscore net Ada foto untuk contoh tweet picnya seperti apa mungkin bingung boleh dilihat silahkan Itu dia lagi main sepeda Terus ada apa lagi lagi angkat sepeda mungkin itu juga hidup sehat kan Angkat sepeda gitu oh gak ada lagi oke Kurang lebih itulah lagi olahraga lagi makan sehat lagi apa aja Dan sekarang saya mau ngobrol langsung sama penulis buku ini Oh by the way kalau tidak beruntung tidak beruntung tidak mendapatkan buku ini di acara ini Beli aja bukunya karena ini penjualan dari buku ini Ini donasi langsung 5 ribu rupiah untuk Yayasan Kanker Indonesia So you'll be helping people Itu penting banget Langsung aja saya undang Bapak Irlam Syasyam Selamat malam Baik silahkan duduk Apa kabar aku kayaknya manggil Bapak Kayaknya masih muda banget ya Manggil Mas aja ya Tapi jangan panggil aku Mas ya Jangan panggil aku Tante jangan panggil aku Kakak Aku tuh masih ABG Mas Irlam Syasyam ini buku I Survived the Cancer Ini ditulisnya kapan sih? Awal Mei kemarin Awal Mei kemarin ini jadi baru selesai nih ya Baru selesai Baru rilis Iya dengan ditulisnya buku ini I Survived the Cancer berarti sudah sembuh ya Kalau boleh tahu itu kankernya apa yang kemarin diderita? Lymphoma non-hot skin Itu apa tuh? Kalau istilah bahasa Indonesia nya kelenjar getah bening Kelenjar getah bening Nah itu kapan Mas Irlam tahu bahwa ada kanker itu Terus gimana tuh pada saat itu? Yang dirasain apa gitu? Gejala awalnya itu tanggal 7 Mei 2009 Setelah saya makan siang sekitar jam 2an itu Saya sakit kepala Pusing gitu maksudnya? Pusing kayak di mek-mek kepala kita Ditarik-tarik Nah saya positif oh mungkin migrain saya kambu Hari kedua Pusingnya siang datang lagi Itu hari Jumat tanggal 8 Mei Dan tambah gigi atas saya gak ada rasa Kebal Oh kebal Baal Baal bagian atas aja gitu ya Saya ketok-ketok gak ada Terus saya informasikan CBB istri saya Saya ke hospital Saya ke rumah sakit Diperiksa Saya dikasih obat Pusing Saya minta sama dokter dok Boleh gak saya direferensikan ke saraf Oh gak usah kita ronsen aja ke paru-paru Enggak saya mau dokter saraf Akhirnya dicari dokter saraf Diperiksa Akhirnya saya disuruh CT scan Oke Dari saraf semuanya normal Tapi di diara sinus ada spot yang aneh Akhirnya saya diminta untuk CT scan Diara sinus itu disini maksudnya? Ya di sekitar hidung dengan belakang mata Oke Hasilnya langsung hari Kamis Saya langsung direferensi ke dokter THT Hasil CT scannya sudah ada Sama dokter THT dilihat Langsung dimasukin lah Suruh duduk Dimasukin kamera Pada saat dimasukin kamera Seperti kayak daging kayak bendera berkibar begitu Melambai-melambai Maksudnya kamera kemana? Dari lubang hidung Oh gitu Jadi kelenjar getah bening yang saya terima ini Aneh Saya tumbuhnya persis di daerah sinus di belakang mata kanan saya Oke Jadi dia tumbuhnya abnormal Terus langsung hari Jumat pagi saya di biopsi Oke Di biopsi saya hari Jumat pagi Keluar hari Senin hasilnya Sekalian tampon yang ada di biopsi saya ini Dicabut Pada saat mau cabut tampon Saya nanya sama dokternya Dok Ganas gak? Karena saya gak bayangkan itu sebelumnya cancer atau bukan Dokternya langsung bilang Ini sangat ganas Di dalam pikiran saya yang saya bayangkan Cuma dua anak saya yang kelas 2 dan kelas 1 SD yang masih kecil-kecil Saya gak mikirin apa-apa pun juga Akhirnya Terus saya balik ke rumah Saya browsing sama istri saya Yang kita browsing Saya minta sama istri saya Mah Tolong saya Saya ingin sehat Bantu saya Jadi yang kita browsing adalah Apa asupan atau makanan si sel cancer Karena saya punya prinsip Kalau saya mau berobat Saya harus putus Tali rangkaian makanan si sel cancer Jadi kita browsing di dunia maya Di internet kita browsing Kita dapat Apa tuh? Ya macem-macem Daging-daging merah Seperti sapi, ayam, bebek dan turunannya Jadi sekarang vegetarian bisa disebut gitu? Plus proteinnya saya ambil dari ikan Oh dari ikan Dan gak digoreng Iya-iya Ini hanya di grill Atau di shop atau di steam Tapi ini dalam penyembuhannya Pada saat itu menemukan hal-hal seperti itu Terus langsung kemo dan hidup sehat Tapi faktor paling besar Yang membantu dalam penyembuhannya ini Menurut Mas Irlam apa sih? Kalau kita pasien cancer Yang paling utama adalah Semangat hidup kita Iya Kak Itu paling penting Jadi semangat hidup itu yang bikin Pengen cari tahu Dan ingin selalu berusaha Untuk hidup sehat Salah satunya dari cara makan juga ya Dan lifestyle pasti berubah juga ya Banyak Atau olahraga juga ngebantu ya Olahraga iya Olahraga ngebantu Oke Nah ini saya ada tamu yang Dia nih kayaknya bisa banget ngasih tau Aduh aku takut banget deh ngundang yang ini Karena kayaknya Aku gak tau apa yang aku sudah makan itu sehat atau tidak Karena semua rasanya enak Tapi kan gak berarti sehat juga ya Aku suka makan baso Suka makan Aku denger kata-kata Oh Barusan aku bilang baso Dari sebelah situ ada Oh Kayaknya tamunya gak setuju deh Dengan baso-baso yang aku makan Mas Erika Relebang Silahkan kesini mas Apa kabar Oke Silahkan duduk Ini mas Irlam Kenapa tadi aku bilang aku suka makan baso Aku denger suara Oh Dan bukan saya yang ngomong Oh Oh bukan ya Tapi baso itu boleh gak sih Kita harus lihat makanan dari satu sisi rekreatif Satu sisi makanan yang fungsional Ya baso ya makanan yang rekreatif Oh rekreatif ya Rekreati lah rekreasional Enak banget itu Aku suka rekreasional dengan baso Nah sebelumnya Kalau rekreasional dimakan sebagai makanan fungsional Which 5-6 hari dalam seminggu Nah akan bermasalah Bermasalah Oke ini ada beberapa mitos-mitos Yang saya dapatkan Ini katanya mitosnya ini Kalau mengkonsumsi minuman beralkohol Ini akan meningkatkan resiko untuk terserang kanker Banget Banget Sangat amat Mau jelas? Ya Karena saya non-alkohol Nah jadi orang-orang kan suka deh Walaupun alkoholnya sedikit dicampur-campur gitu Tapi kita kan Kayak tadi Mas Irlan bilang Sudah ada kanker Sel itu pasti ada Tapi apakah dia ganas atau tidak Itu tergantung sama asupan kita Boleh dicelajari? Problemnya sebenarnya kayak gitu sih Yang menariknya sebenarnya Pertemuannya Jadi kita agak mislit sih Untuk memahami kanker Karena sebenarnya kanker itu sangat Sebenarnya sesuatu yang sangat sederhana Tapi karena pemahaman dunia kesehatan Yang dijauhkan dari perawatan Dan istilahnya Preventive dan supportive Lebih kekuratif Akhirnya kanker itu menjadi suatu hal yang sangat rumit Untuk dipecahkan Orang yang punya kanker Selnya itu harus selalu dijaga keberadaannya Kita berpikir dari hal yang sangat sederhana Atau yang rumit-rumit Begitu selnya udah gak sehat Begitu selnya udah gak punya kemungkinan Untuk merevitalisasi dirinya dengan baik Ya sel kanker yang akan berkuasa setelah itu Dia akan menduplikasi dirinya Memperbanyak dirinya Terus-terus dia hidup A colony gitu ya Dia hidup Daging-daging juga Katanya ya Daging tadi Mas Ilham sudah nyebutin daging Daging merah atau daging-daging yang dibakar Yang dibakar-bakar Itu juga Ya pada prinsip itu Siorang lihat dari sisi karcinogeniknya Sifat karcinogenik Jadi ya sel tubuhnya nanti Molekulnya yang membangun sel tubuh itu akan kacau Tapi sebenarnya sih protein hewani secara keseluruhan Jadi memang tidak baik untuk Untuk penderita kanker Oh my god Walaupun kita pilih misalnya daging yang lean deh Yang ada lemak itu tetap Prinsipnya segini Saya bisa bicara dengan bahasa sederhana You put animal protein into your body It's like fertilizing the cancer cells Oh my god Jadi apa ya Jadi apa ya Sel kankernya jadi punya alasan untuk Untuk berkembang biak lebih bagus Kayak dikasih bensin Kayak api diseram bensin Sebelum banyak yang gak tau siapa saya Kayak gini Oke saya praktisi hidup sehat Tapi untuk kanker sendiri Di keluarga saya itu banyak Banyak menderita kanker Dan dia yang sudah meninggal karena kanker Tapi dalam waktu dekat ini Waktu pengetahuan saya tentang kesehatan membaik Ibu saya sendiri Difonis kanker paru-paru Iya Tapi ibu saya itu Belasan tahun tidak pernah mengikuti apa yang saya lakukan Jadi waktu dia kena kanker Dia sendiri dokter Waktu dia pertama kali kena kanker Kalimat pertama yang dia ucapkan itu adalah I will do whatever you do Dan jawaban pertama saya adalah Akhirnya Iya karena kalau kita lihat tweet-tweetnya Mas Arikari Selalu bicara soal makanan Banyak hidup sehat Asupan yang benar Dan lain sebagainya Karena itu basisnya Itu the basic ya Jadi olahraga makanan Banyak sayuran ya Dan sayurannya pun harus dalam keadaan segar Oh rebus tapi boleh dikit dong Rebus itu sayurannya Enzimnya mati Mineralnya rusak Fetokimianya yang sekarang lagi banyak dimanfaatkan Antioksidannya juga rusak Antioksidannya mudah sekali rusak Sementara penderita kanker Selain butuh antioksidan Dia butuh enzim Dia butuh mineralnya Untuk memperkuat tubuhnya Melawan sel kanker tersebut Jadi sebaiknya raw Makanannya sekarang orang pada heboh dengan raw food Dan kita tinggal di Indonesia Indonesia itu negara tropis Oke Mudah sekali mendapatkan semuanya Jadi yang paling penting mungkin Kalau saya bisa rangkum dari semuanya adalah Kalau ingin tahu lebih banyak Banyak cari informasi Tadi Marilam juga bilang Pas tahu di diagnos Dan di vonisoda kanker Langsung cari informasi Informasi apa itu Jalankan sebaik-baiknya hidup sehat Makanan yang sehat Jangan makanan yang sekedar enak aja Asupan yang penting untuk tubuh kita itu Yang memang bisa digunakan untuk kesehatan tubuh kita ya Bukan cuma sekedar enak dan Tujuh hari seminggu Lima hari jadi malaikat Dua hari jadi setan Oke I will try Kalau mau tahu lebih banyak Follow twitternya aja Ya Ya kan Twitternya boleh disebutin lagi gak Erika Relebang Tapi saya galak sih kalau di twitter Gak apa-apa Kita perlu yang galak Daripada yang baik-baik Terus kita jadi Sakit ya Oke Mas terima kasih Ini bukunya Untuk Yang beruntung nanti akan dikasihkan ya Jangan lupa tweet-tweet ke SRSN underscore net Ini ada oleh-oleh Buat aku Itu buku buat aku bukan sih man Dipegang-pegang dari tadi Ini buat aku Di tanda tangan dong Ada tanda tangan Oh ada oke Jangan kemana-mana masih ada tamu yang lain ya Ada Girl Band disini Kita dance bareng sama mereka Tetap di secara sehat Thank you It's a beautiful day I can't stop myself from smiling If I drink in there I'm buying And I know there's no denying